Pak Ipan Soekaltara berburu, udah tiga hari ya? Tiga hari Itu berangkatnya dari? Dari pagi tadi Pagi sampai sore Nah ini saya penasar, ada sih teman-teman tanya Pak Ipan Pak Ipan itu sebenarnya punya ikut perumahan kah juga? Iya Ada? Ada Tapi benda tempat ini Dimana sekarang? Dimana Dimana Bapak Ipan Dan kebetulan Ibu Salgam dan suami dan anak-anaknya berada di rumah Nah ini jalan ke Sawit Katanya di belakang situ banyak sawit Salgatara Kalau di Rumahnya Bapak Ipan ini memang sepi sekali Salgatara Nah itu teman-teman bisa melihat Kirakan yang seperti ini Hutan Nah Ini kita memang rencana akan Bersih-bersih pas hari libur ya Salgatara Disini Kita mau bawa Barang juga bersama Pak Ipan Mau bersih-bersih disini Semuanya Nah Oke kita masuk ke sana Salgatara Itu ada Ibu Salgam Lagi ngobrol dengan anak-anaknya Wah Nah ini Ibu Salgam Salgatara bersama anak-anaknya Sudah masak kah Bu? Belum 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 Masih capek Masih capek Masih capek Salgatara Ibunya Nah itu Ini kepala-kepala apa ini? Itu payau, kijang Kijang, wow Monyet disitu tadi Wah Duh, enggak apa Ini saya ikan-kara Itu saya bilang dapurnya Pak Ipan Salgam ini Bagus tempat bakar-bakar Iya Bakar ayam kah Eh biasa dapat Ayam hutan kah? Biasa juga Kalau waksunya Kalau dicari Pernah pasang jerat? Atau pakai apa ambilnya? Entar pernah pasang jerat Tapi ini Pakai apa biasa? Iya, kalau pasang jerat Dapat itu Tapi enggak pernah dipasang Oh Tapi pernah dapat? Sering lah Pasang jerat Dekat-dekat sini ada kah ya? Ada banyak Di bawah-bawah itu Wah, kenapa enggak ini? Di sini sana Di sana itu ada juga Kalau kan Misalnya banyak dapat Kan bisa dijual kan? Bisa laku kah itu? Iyalah Banyak barang makan tuh Banyak orang makan tuh Baipan Iya Masa? Gede-gede kah di sini? Besar-besar di sini? Iya Wah Iya Sama makan Bapak Halo Andreas Halo Jadi Bapak Ipan Hari ini memang pulang berburu Tapi sayangnya Pak Ipan Tidak ada apa-apa 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 Lu berbezeki Pak Ipan ya? Iya Bener Biasanya kalau berburu Paling jauh dimana? Paling jauh itu Kemaning sana Kemaning Kemaning Tadi bapak motor kak Lewat jalan poros kan tadi? Oh gitu Kira di belakang sini Tembus ke sana Bapak motor Tembus ke sana Masuk Lewat rumahmu Iya Aku kemarin Iya Biasa saya lihat Bul Siti di gangnya Pak Emrang Di sawit itu Ngapain? Di dalam sana Dia kan yang jaga? Biasa Bul Siti Oh Waktu itu dia ambil madu Oh madu 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 Oh gitu Aku pikir dia jaga ini juga disuruh Panen-panen sawit Ternyata Pak Ipan sama Katara berburu Sudah tiga hari ya? Tiga hari Itu berangkatnya dari? Dari pagi tadi Pagi sampai sore Sampai sore Oh bukannya malam baru bisa Kalau aku siang malam Oh gitu Kalau malam juga Bode juga Kalau pas ada Kira-kira Pak Ipan Bagus berburu malam atau siang? Bagus siang Kena terang Iya Iya Kalau sudah mau malam pulang sudah Nah ini saya penasar Ada sih teman-teman tanya Pak Ipan Pak Ipan itu sebenarnya punya Ikut perumahan kah juga? Iya Ada? Ada Oh Tapi aku tidak tempatin Dimana sekarang? Di Maning sana Dimana? Itu perumahan dari apa? Pemerintah? Dari pemerintah Pemerintah Yang warna pink itu ya? Iya Itu kenapa tidak tempatin Pak Ipan? Nah kayak apa? Aku menempatin Mentua aku disini Oh Mentua itu disini Aku disana Siapa yang jaga dia? Tapi memang disana Kalau untuk Berburung yang susah 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 cari makannya juga Susah matinya juga Terus disana siapa yang tinggalin? Nggak ada Nggak ada Punya dia Kalau itu kan Punya jangka dia Kalau Tiga bulan Empat bulan Kita nggak ada Dia ganti sama orang Oh Kalau aku punya Aku sudah suruhkan Ganti sama orang juga Nggak Gitu Tapi memang Ada rumah pemerintah Untuk Warga Punan ya? Di sana memang banyak Punan kah? Nggak juga ada Banyak Punan Ada berapa keluarga sana? Sekitar dua puluhan Dua puluhan lebih lah Anu Tepunan itu Di sana? Tepunan yang memang ada di sana juga Oh Gitu Bukan yang dari sini Di sini Oh Yang dari sini dua aja Iparku sama si Langi Siapa yang tawarin dulu? Ada itu temanku itu Pak Fendi Oh Bilang mau kah rumah situ? Ah Bilangnya Bukan Dia bilang mau kah? Dia bilang Ada perumahan jadi di sana Untuk kamu Iya Untuk kita Iya Jadi kalau memang itu ada Ayolah aku ke sana Iya Ayolah kesanalah aku Kesana aku Sampai sana Setahun aku di sana Pengusaha Usahanya nggak ada Iya Tidak ada Untuk makan ya Tidak ada Nah Jata juga yang dari pemerintah itu kan ada dulu Iya Pertama yang pertama kami masuk itu ada memang Iya Jadi sebalinya lama-lama kami di sana Nggak ada sudah Oh Begitu Karena ada jangkanya ya Iya Ada jangkanya Dialihkan sama orang lainnya Iya Kalau kau di sini Lama-mau di sini Kalau nggak kembali Diganti sudah sama orang itu Jadi ternyata Bang Ipan ini Punya rumah dari pemerintah Sambai Kautara Tapi karena di sana itu Tidak ada sekali Apa ya Untuk mata pencarian Tidak ada Tempat berburu Tempat mancing Jadi Pak Ipan tinggalkan Tinggal Memilih tinggal di Di sini Sambai Kautara Karena di sini boleh dibilang Masih Gampang lah Untuk mancing Dan berburu Sambai Kautara Jadi kalau di perumahan sana Katanya jauh dari mertua Jauh dari neneknya Akhirnya Pak Ipan Memilih Meninggalkan perumahan Jadi sudah diganti sama orang Pernah ke sana lagi Siapa yang ganti Bang Orang Di sana juga Oh tapi ternyata di sana Banyak warga punan juga ya Itu perumahan apa Dibilang di sana Oh gitu Oh iya Jadi Sambai Kautara Memang di sini ada perumahan Jadi Ternyata mereka sudah dapat Satu-satu Sebagian yang ada di sini Tapi di sana Hampir dapat semua ya Hampir semua Warga punan di sana ya Dapat semua Kecuali di sini cuma ada orang Yang di sana cuma dua orang Yang dari sini Ya Ya Tetap Tapi ya mau di apa juga Kalau memang tidak ada Biar ada rumah Kalau tidak ada ini ya Kasian juga Pak Ipan Kalau Neneknya Mertuanya sakit-sakit Ditinggal gitu Nah Ya Sambai Kautara Untuk Mertuanya Bapak Ipan Sebelah sana Sambai Kautara Jadi Tidak terlalu jauh Kalau Di perumahan sana Jauh sekali ya Jauh sekali Dia punya juga Ada itu ada di sana Semua kami itu kan Orang tua itu di sana juga Cuman orang tua itu Tidak tahan Pulang Pulang dia ya Pulang dia Aku pun juga pulang Bagus kok rumahnya di sana Itu sumbangan juga dulu ya Yang pas kebakar ya Iya pas kebakar Disumbang semua orang Sama Pendeta Iya Dari Tanjung Tanjung Jilarang Oke Jadi itu Sambai Kautara Mereka nih ada rumah Tapi ditinggal Karena memang Tidak bisa bertahan Karena Untuk kebutuhan Yang cukup susah Oke Sambai Kautara Kita sudah dengar Dari Bapak Ipan Obrolan yang luar biasa Serius Yang menurut aku ada juga Rumah pribadi rumah sendiri Tapi di Di Dimana bang Di Dimana itu bang Di Brau Oh di Brau Ada juga Ternyata ada juga rumah pribadinya Bapak Ipan Siapa yang tinggal di sana bang Bapakku Bapaknya Bapakku Mama adekku Di sana Memang tidak niat ke sana Tidak 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 juga ke sana Aku Kapan ke sana Terakhir Waktu Lebaran Tahun ini kemarin Wah Rame kah di sana bang Rame Kenapa Tidak mau menetap di sana Tidak Tidak mau menetap di sana Bisa juga Kadang aku Senang di sini Lari ke sini Kadang di sana juga Oh gitu Kok semua anak-anak ini ke sana Iya Memilih menetap di Memobil Itu hari aku Di sana kan Kita antar sama Teman-teman Memilih di sana Tanya sama mereka Mereka ini Bilang Senang lah juga Ya senang juga Tapi Lebih senang di sini Lebih senang di sini Oh gitu bu ya Nah ikut aja Jadi sebenarnya Sudah punya rumah Di berau Ada juga di perumahan Tapi Ibu Sagam Dan anak-anaknya Lebih senang tinggal di sini Sahabat Kaltara Belumnya banyak Yang tanya-tanya Bang kenapa Dibuatkan rumah Perumahan Ada Cuman Mereka memang Lebih memilih tinggal di sini Bu ya Jadi Pemerintah juga Sudah kasih rumah Tapi mereka Memilih tinggal di sini Oke karena memang Ya namanya Namanya Kebutuhan hidup ya Susah Oke Dan kayaknya Sudah malam nih bang Ipan Saya mau pulang Saya mau pulang Kayaknya ya Karena perjalanan kita Karena perjalanan kita Cukup jauh Sahabat Kaltara Andreas lagi marah-marah Kayaknya kita disuruh pulang Sama Andreas nih Oke Sahabat Kaltara Pak Ipan Sampai jumpa semuanya Semuanya Sahabat Kaltara Sampai jumpa Dan ini Kita harus sampai Thank you Selamat sore Selamat menikmati